Hai Assalamualaikum Halo YouTube ketemu lagi dengan saya di Pantai Madi ini dia Chris bow workbench atau meja potong ya kayak gini nah ini keren lah pokoknya bisa juga untuk apa namanya unboxing untuk apa segala macam DIY Aduh tapi sayang ini packingnya hancur lebur hahaha kayak nggak apa-apa yang penting isinya ya kita cek dulu semoga isinya baik-baik saja bookbench atau meja kerja atau meja perkakas apalah namanya pokoknya seperti itu dari Chris bow pastinya ya kita tahu kualitasnya Oke ya kita buka ya sudah kepala hancur asal aja bukannya yang penting isinya baik-baik saja ya Oke kita lanjut ini bagian pertamanya nanti kita akan coba langsung dipasang ini sepertinya bagian alasnya ya alasnya Nah disitu ada penggarisnya ada busur Oke ada lubang-lubangnya yang sepertinya itu lubang untuk apa ya nanti kita lihat ya selanjutnya ada bagian bawahnya Oke keren ya ada tulisannya Chris bow Oke selanjutnya ada apa lagi Oh ini ada buku instruksi ya instruksi cara ini ada pemasangan Oke kita lihat sekilas aja oke udah sehingga kan ada di sini ada Oh ini kaki-kakinya kakinya ini model folding folding ya bisa dilipat terus lanjutnya pasti ada bautnya ya ini nah ini dia baut-bautnya Oke nanti kita langsung pasang ya nggak usah di video kan pasangnya ini dia penampakannya setelah dipasang ya cukup keren ya Nah disitu ada penguncinya ya ada plastik hitam itu bisa disesuaikan ukurannya Nah disitu untuk fungsinya untuk menguji sama dengan ini ya apa catok atau ragum nah bisa dikencengkan disitu ada pengungkitnya ya Nah nanti itu bisa dipotong ya ini memudahkan kita saat memotong cukup bagus cukup pokok untuk meja seharga 200ribuan ini sudah sangat baik ya menurut saya Hai mejanya bisa dilipat kaki-kakinya bisa dilipat seperti ini ada ragunya yang bisa diapannya bisa bisa disesuaikan kita lipat ya oke seperti ini at dilipat seperti ini tidak memakan tempat ya untuk penyimpanannya dan nanti saya akan coba modifikasi ya modifikasi supaya bisa jadi meja apa namanya meja DIY atau wajah untuk unboxing nanti akan ada video selanjutnya Oke terima kasih sudah menyaksikan sekian reviewnya dari saya jangan lupa like subscribe dan komen terima kasih Assalamualaikum